Gitu kan ceritanya gini, aku pernah akan kita aktifkan di baju Sekarangnya kok jadi main live Oke oke, tapi sebentar-sebentar Tapi ingat ya, setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan langsung Masuk di Youtube sama di Facebook Jadi jangan pernah menyimpul nama siapapun termasuk nama sendiri Oh iya iya Karena gak saya kayak gini, setelah viral kalian dulu Minta take turn, minta take turn Oh iya 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 Kenapa sayang, kenapa? Ada apanya? Yang penting itu, pokoknya saya yakin itu, saya itu cuma, apa itu, klarifikasi tapi Oh iya iya masih, tapi bukan ngelaporkan orangnya ya Masuti gimana ini? Klarifikasi tapi tidak ngelaporkan orangnya BGG, maksudnya? Iya mas, karena saya itu kan dulu ngikutin mbaknya yang punya kasus Itu apa pemain punya calon suami yang terjadi perusahaan Apa itu? Sini akur Oh, terus? Itu tuh loh Karena katanya kalau nikah, udah lama-lama, kita bagaimana itu Katanya perseratannya harus ada deposit, tabungannya banyak Katanya karena bisa untuk, atau mencarikan deposit tahunnya itu loh Pak, tidak habis banyak ternyata Terus ini, jadi, sekarang saya tarjetan dulu ya Saya kan baru kenal cowok itu 4 hari di aplikasi Bado itu loh Dan katanya kan kerja di pengoboran, tapi yang di Tau Cina Selatan Tapi perusahaannya perusahaan Siapur Terus katanya kan belum lima tahun, jadi kita tidak tahu lebih gitu Kerjanya di operator masin, terus Tapi di wolan Terus aku nanya, ini kerja ya boleh, tapi 2 bulan boleh, tapi mah betar Terus aku nanya, namanya sih siapa tata kirimi di KTP-nya ya Terus, ya kita foto KTP, Pisa, paspor lengkap, semua mes Terus saya minta di krim itu Terus? Ya, terus udah gitu, kemarin itu kan dia telepon sambil kerja Terus saya, kan beli kerja, jadi salon Terus aku kan ke Jepang, terus saya disuruh nengokin kucing ke masing-masing Sambil saya di balik, saya naik Pes, dia telepon Terus saya tanya, emang gak bisa ya di Jogolat? Aku udah gak bilang, kalau aku disini tuh drug system, ada aturan Jadi, video polan itu gak bisa, tanya Jadi kalau aku ingin video polan, besok ya aku kan ketemu Loh, kebukanya, mulai ketemunya Kalau sekarang ngapain kesini, mau aku besok minggu juga Cuma tiburin minggu, tanya berhari Emang kalau caranya berapa hari kesini? Jadi itu, kalau sebelum 5 tahun kan dapat cuti yang cuma sekitar 2-3 bulan Nomornya itu tiburin tadi, misalnya kan penanganan Jadi itu pengennya kan temen aku, tukar cincin gitu loh, mis Udah gitu, lu kok cepet amat? Jadi udah, harus dikirimkan itu, persyaratan nikahnya Masa persyaratan nikahnya itu, kalau istrinya harus kasih selit, apa, janji, buku tabungan Terus, dia bermuka TPP ku, atau paspor ku yang disini loh, mis Kalau ngurir gini, terus aku terus ingat mbaknya itu, kok kaya itu modelnya Makanya tak kirimin fotonya itu, mis, mis bisa nanya ke mbaknya Memang dia, kalau memang dia punya kasus dulu Kan bisa membantu mbaknya itu loh, mis Oke Yang banyakan diriku itu loh Tapi fotonya selalu ganti-ganti sih, mbak Jadi kita gak bisa tau, ini lagi-lagi yang beneran atau bukan Jadi fotonya laki-laki kan gak digantikan Kan belum ketemu juga Wajah aslinya kan belum ketemu Iya, seri laki juga karena aslinya sama Enggak Enggak kaya gitu mainnya, mbak Enggak kaya gitu mainnya Karena Miss Yuni sendiri sudah teleponan sama penipunya Jadi mereka itu mukanya gak sama sayang Jadi itu kamera di-vote di video Coba dia nyuruh dia pegang telinganya Atau pegang kepalanya Pegang tangannya, itu gak ada Dia gak bisa melakukan Dia gak bisa melakukan Betul 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 Tapi apakah kamu sudah ketipu uang atau enggak, mbak Belum sih, aku aja jangan-jangan Makanya seperti itu aku takut Ya itu kayaknya besok minggu itu Aku ketemu terus aku alasan Waduh Kok merasa persaratannya seperti itu Jadi dia ingin serius katanya Bukan gitu loh Tentang berapa hari kok terus Terus persaratannya yang ngeri itu Mas, bahwa sebuah gajinya diminta Bukan bisa Tapi saya amin ya Saya atur lah Saya harus Gimana Gak bisa maaf Bukan aku nyuruh aku Nipulan ke rumah Ah ya ya Gak boleh nipul Harus kerja ke rumah nenek Gak gitu Ya, bahwa itu Soalnya yang terakhir saya takut ketemu Oke Karena dia memang tidak akan pernah bisa ditemui Coba diajak video call sekarang Enggak Dia enggak kesini saya Dia enggak akan ada disini saya Jadi Sekarang ini Eh sekarang ini Sekarang itu Lagi-lagi nya pintar Dia itu udah akan datang ke tempatmu Dan akan mengatakan Saya ini Loh Dia suatu saat akan bilang Saya ini sekarang ada di Di Hongkong nih Ntar dia bilang Punya teman dari Ponorogola Dari sana Dari sini itu ada kan Itu pasti ada Oh iya Jadi Seperti begini mes Rasul di jempolan Kelihatan teman nenek Seperti apa kerja Operator pesan gitu Tapi terus Di perlihatan tuh Di blok sistem Ini merah-merah ini Dara ini Satu pintangan ini Oke Tapi Ya kayak di laut gitu Memang Betul gitu Coba ya memang Enggak pernah kelihatan Teringatan Ya memang Jadi paham ya Jadi paham ya Jadi paham ya Jadi paham ya Itu kan aku kasih teman Juni nanti biar Kalau ada banyak yang Seperti ini Jangan sampai mau Kan pesatanya itu kan Aneh toh men Maksudnya harus Saya istri kasih pesatan Cerit gaji Bu Takuan Kalau seandainya ya Aku ini di Indonesia Dan gak kerja sebagai pembantu Kan gak punya TKI Gak punya paspor Gak punya apa itu Namanya Selip gaji Kalau jenis rumah Mereka bisa dimintai Selip gaji Pasor sama HTP Mungkin dia tahu Aku kerja di Sini sebagai TK Mungkin kayak gitu Ya karena Seperti yang aku katakan Mbak Bahwa itu adalah penipuan Gak ada Sampai kenal dia Berapa lama Tiba-tiba Selip gaji Belum makan seminggu Ya Mana ini orang Ya untungnya Kamu tahu Kamu ngerti Untungnya aku ngikutin Mas itu Kan juga kan Mbaknya yang punya kasus itu Kan Pokoknya Diam Yang mudahnya Yang satu Ingat Oh jalan-jalan Ini orangnya kali Itu aku pikirnya Oh berarti Yusufin terolong Berarti kan Tidak sia-sia Kalian ngikutin misi unik Benar gak? Iya Mbaknya Tidak selalu ngikutin Jendengan Nanti kalau kenal Ya Allah Mbak Idansi berapa bulan itu Ratusan juta itu Pasir lama Itu malah Iya Ratusan juta Kelar Mbak Enggak kuyona itu Iya Itu gimana? Enggak selesai kasusnya Enggak ketemu orangnya Iya Bagaimana ketemu Wah sudah jeniatin seperti itu Mau gimana ketemu Tapi Tapi Dia berarti Dia berarti masih ngasih KTP Paspor semua Itu palsu saya Oh Mas tau pasnya gimana ya Hehehe Karena kalau dia Mimpi Punyanya KTP nya dia Dia gak akan menyebarkan Pada siapapun Ini fotonya juga Di edit Semuanya di edit Kan dia bisa ambil Dari Google Iya Terus aku yang nanya Orang Terus itu yang nanya loh Masa perusahaan Singapura kok Kalau dengan Multigas sama Bentara Memang saya malum Nah istrinya harus Gini 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 Nah itu Masa perusahaan mati Aku harus Kenapa aku harus Pakai segajiku Taskworku KTP ku Apa hubungannya itu loh Kalau saya Biar ribositonya keluar Berapain? Ribositonya berapain? Belum ngomong Makanya aku tak Sebelum dionggung aku tak Mau menjawab Kalau menjawab Masih gak Perusahaan Apa 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 Atau orangnya itu baik, terus seperti putuk gitu lah, terus orangnya banyak kamis gitu, minta tolong pulsa Rp. 200.000 lah, aku kira Rp. 400.000 aku boleh ngelaskan lah, orangnya lah ini gak beres lah oke, tapi Rp. 200.000 kan, cuma rupiah saja, oke iya sih, makanya kok kalau gini modelnya yang ini, kok kayak mbaknya dulu ini, ngapain harus gaji, kok lori gini, aku mikirnya kok seperti mbak itu ya terus, i know mes, selain ini aku kenal lagi mes, yang lainnya tuh kayaknya sekarang, ada yang perusahaan yang punya tuh, pokoknya banyak lah yang berjaya di perairan Latina Selatan, ada yang Bandung, ada yang Surah Bumi, tapi yang memang barunya ini, yang ngomong soal pernikahan yang harus bersatai seperti ini, memang barunya ini, yang lainnya belum cuma aku kok ngelih-ngelih gini ya, nomornya sama Indonesia bisa luci pake, tapi nomornya dua, nomor yang aku di Amerika kan ada, sama nomor Indonesia, aku nganya, kok bisa dipake, nomor Indonesia kok bisa masih dipake di Laut Cina Selatan, tapi memang ini ditipu ya, kewiraan juga, oh oke, top tapi yang menonton kan nomornya, nomornya harus ganti gitu loh iya gimana ini sekali lagi, pokoknya apapun kalo tentang uang, itu menipu gitu aja, gampang aja deh ngomong iya jadi jangan percaya dengan apapun yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana ingat, kita cari uang, kita susah, kita butuh sandaran, kita butuh cinta, tapi ini bukan cinta iya ngerti? iya, iya mas ya, memang belum ngomong sih ke luang, cuma persatanya tuh yang bikin aku kok merih nih, yang bikin macam ketemuan nih ini bukan cinta kamu bisa aku kesitu gitu ini bukan cintanya nanti dia akan bilang, dia nanti akan bilang sama kamu ditangkap imigrasi, dia gak bisa keluarlah ini, itu, ini, itu itu pasti ibu, itu minta uang ini, minta uang tebusan ini, tebusan itu pasti ada jadi pinter-pinter aja gampang, ngerti? iya mas iya mas iya mas, semangat, jangan pernah berpacar-pacaran di media sosial, ngerti? iya, makasih banyak mas silaham iya, terima kasih iya, bapak, waalaikumsalam oke cinta, ya kita memang butuh cinta kasih sayang, ya pastinya kita butuh kasih sayang kita adalah seorang perempuan yang mengharapkan ada sandaran buat kita tapi jangan lupa bahwa kita disini ini sedang rantau mencoba membahagiakan diri sendiri dan mencoba membahagiakan keluarga saat laki-laki hadir dan berkedok atas nama cinta berhati-hatilah saya tidak mengatakan semua laki-laki itu bangsat atau bajingan tapi hanya laki-laki bangsat dan bajingan saja yang akan meminta uang perempuan jadi buat teman-teman jangan pernah berkata bahwa ah enggak juga kok ini laki-laki bagian seribu satu, tapi bukan kamu yang beruntung saat ini simpan uangmu, diantara seribu itu banyak yang kecegluk mbak banyak yang menangis-nangis bahkan tetangga sendiri aja bisa menipu apalagi yang orang ataupun laki-laki yang tiba-tiba mengaku jadi saudaramu dan keluarga tiba-tiba laki-laki itu beranggapan bahwa kamu adalah istrinya yang akan bisa mencairkan uang per miliar-miliar tapan giliran kamu, sadar, sadar kamu itu siapa enggak usah mengharapkan sesuatu yang bukan milikmu jangan mengharapkan sesuatu yang bukan milikmu jadi sekali lagi buat teman-teman, saya selalu berdoa agar kita selalu bisa lakukan yang terbaik saya juga berdoa agar teman-teman sadar bahwa kita di sini ini sedang membahagiakan diri sendiri dan keluarga ya, bukan membahagiakan orang lain saja kita harus bahagia karena itu kita bisa membahagiakan orang lain sama dengan cek kosong ada tulisannya uang tapi enggak bisa diambil itulah kalau kita membahagiakan orang lain tapi kita sendiri enggak bahagia kita memberi makan orang lain tapi piring kita kosong kita selalu beranggapan dan enggak apa-apa yang penting keluarga t records enggak apa-apa yang penting suamiku bahagia, enggak apa-apa yang penting anakku bahagia bagaimana kamu bisa merasakan kebahagiaan mereka Sementara piringmu kosong Kamu lapar Kamu tidak memiliki apa-apa di piringmu Jadi buat teman-teman lebih semangat lagi Saya selalu berdoa yang terbaik Dan syukur Alhamdulillah Karena satu orang terlepas dari sedikat Karena bukan tidak mungkin Dalam jangka satu bulan dia bisa kehilangan 90 juta, 100 juta Bahkan ratusan juta Jadi tersemangat Dan saya selalu ingin mengatakan bahwa Cinta ini luar biasa Tapi cinta akan menjadi berbahaya saat kita lupa Menetralisir rasa cinta yang berlebihan Dan kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan menyalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup baiknya Dan terima kasih